Hai guys, kembali lagi kita belajar Tufel hari ini. Nah, today kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah to be dan yang kedua adalah pronoun. Nah, pasti teman-teman udah pernah denger dong to be itu apa dan pronoun itu seperti apa? Nah, so let's get to it. Yang pertama permasalahannya adalah to be. Nah, ketika kita membahas to be di soal Tufel, especially di error analysis, kita akan membahas tentang subject and verb agreement-nya. Jadi, di dalam Tufel, sometimes subject yang berupa plural akan dipasangkan dengan verb to be yang berupa singular. Dan begitu juga sebaliknya. Subject yang berupa singular akan dipasangkan dengan verb to be yang berupa plural. Jadi, pasti akan dibalik-balik begitu, teman-teman. Nah, seperti apa kasusnya? Mari kita lihat. Oke, kasus yang pertama. The ritual combat of animals are triggered by precise signals. Nah, di situ kita punya empat hal atau empat kata yang di garis bawah. Yang pertama di ritual, kedua di art, ketiga di by, dan keempat ada di signals. Nah, kira-kira manakah yang error? Terima kasih 10 detik buat mikir ya. Oke, nah jawabannya ada pada betul banget. Jawabannya ada di R. Jadi, R adalah satu-satunya yang error di kalimat tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kata ritual. Ritual di situ, kelas katanya atau part of speech adalah adjective. Di mana adjective, kata sifat itu akan selalu memodify noun. Dan di situ, ritual sudah memodify noun berupa combat. Jadi, ritual benar. Nah, yang kedua ada kata by. By merupakan preposition, di mana preposition akan selalu diikuti oleh noun. Dan di kalimat tersebut, by hadir setelah ada kata triggered. Nah, di situ dia ada di posisi passive voice. Jadi, by-nya akan hadir setelah verb tiganya. Dan yang ketiga ada kata signals. Nah, di situ signals berperan sebagai noun. Yang mana dia sudah dimodify oleh precise yang berupa adjective. Maka, signals di situ juga benar. Jadi, satu-satunya yang error di kalimat pertama adalah pada R-nya. Kenapa R di situ salah? Teman-teman, apabila teman-teman lihat subjek sebelumnya, yaitu the ritual combat of animals. Nah, di situ kita punya subjek yang di dalamnya ada preposition of. Ketika teman-teman punya subjek sedemikian rupa, lihatlah kata sebelum preposisi pertama. Di situ, kata sebelum preposisi pertama adalah betul banget combat. Jadi, yang kita lihat sebagai penunjuk is atau R-nya bukan pada animals-nya, tapi pada combat-nya. That's why di situ combat singular, maka harusnya R diganti dengan is. Nah, di sini kita punya kalimat, Nah, di situ juga ada 4 yang di garis bawah ada the floor of, flat top, east, sama more land. Nah, kira-kira dari 4 tersebut, manakah yang error? 10 detik buat menentukan jawabannya. Nah, jawabannya ada pada betul banget. Sama dengan kasus sebelumnya, yang salah di sini ada pada bagian is-nya. Nah, kenapa is-nya salah? Mari kita lihat yang lain. Yang pertama, kita punya the floor of. The floor of di situ mau menunjukkan lokasi, Jadi, tidak ada kesalahan pada the floor of-nya. Yang kedua, kita punya more than. More than di situ adalah comparative degree yang menunjukkan perbandingan. Maka di mana ada more, sebelahnya pasti ada than, walaupun tidak selalu berdekatan. Nah, yang ketiga kita punya flat top. Nah, flat top di situ, dia kalas katanya adalah adjective. Di mana adjective akan selalu memodifier noun, Dan di situ sudah ada kata mountain sebagai noun-nya. Jadi, ketiga bagian yang digaris bawah tersebut benar. Nah, satu-satunya yang bermasalah ada pada is-nya. Kenapa? Nah, mungkin teman-teman sebelumnya bingung untuk menentukan apakah itu harus is atau are, Karena subjeknya kurang jelas. Nah, betul banget. Jadi, di kalimat tersebut kita punya pola yang namanya inversion. Nah, jadi di inversion tersebut adalah pola ketika subjek dan verb-nya itu dibalik. Nah, di situ subjeknya bukan on the floor of the Pacific Ocean, Tapi ada setelah kata is-nya, Yaitu hundreds of flat top mountains. Nah, di situlah subjeknya berada, Yang mana berupa plural. Maka kita nggak akan bisa pakai is sebagai verb to be-nya. So, is tersebut haruslah berupa are. Nah, permasalahan selanjutnya yang sering muncul adalah karena pronoun. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri, pronoun adalah kata ganti. Nah, di sini, kenapa pronoun seringkali bermasalah? Karena pronoun sendiri itu bervariasi. Kita punya beberapa hal di dalam pronoun. Nah, yang pertama kita punya subjek pronoun, Yang kedua objek pronoun, Yang ketiga adalah possessive pronoun, Yang keempat kita punya possessive adjective, Dan kelima reflexive pronoun. Nah, sometimes penggunaan mereka itu ditukar-tukar. Ada yang possessive adjective akan digunakan untuk menjelaskan yang lain, Dan itu bukan noun, dan sebagainya. Nah, mari kita langsung saja lihat soal yang pertama. Soal yang pertama kita punya, Like snakes, lizard can be found on all others continent except Antarctica. Nah, kita punya empat yang di garis bawah, Ada like, be found, others, dan juga exact. Kira-kira dari keempat tersebut, Manakah yang error? Terima kasih 10 detik ya. Nah, betul banget yang salah ada pada kata othersnya. Nah, kenapa bisa begitu? Mari kita lihat jawabannya lainnya. Kita mulai dari like. Like tersebut juga merupakan bagian dari pronoun. Dan like akan selalu diikuti oleh noun, Yang mana disitu sudah ada snake sebagai nounnya. Maka like ada di posisi yang benar. Yang kedua kita punya be found. Nah, kenapa be found disitu dimasukkan ke kategorik benar? Karena be found, be tersebut hadir setelah ada modal can. Jadi modal akan selalu diikuti oleh verb satu, yaitu be. Nah, setelah be, kita punya dua pilihan. Verb apakah yang bisa diikuti? Yang pertama ada di verb ing. Atau yang kedua di verb tiga. Nah, disini sudah pakai verb tiga, jadi dia benar. Nah, yang ketiga ada kata accept. Accept, teman-teman, dia termasuk ke kelas kata... Apa, ayo? Betul banget. Jadi accept termasuk ke kelas kata preposition. Yang mana setelah preposition, pasti harus diikuti oleh noun. Dan di kalimat tersebut sudah ada antarktika sebagai noun dari exa. Jadi satu-satunya yang error disitu adalah others-nya. Kenapa others? Karena others disitu merupakan possessive pronoun. Dimana kalau possessive pronoun, dia tidak akan membutuhkan objek. Ketika teman-teman ingin membuat kalimat yang dia butuh objek, Maka bukan possessive pronoun lah yang kita cari, Tapi possessive adjective. Maka bukan others, tapi other, tanpa S. Nah, selanjutnya, soal yang kedua, kita punya... For years, elephants were hunted for food and ivory, And as a result, their numbers have been greatly reduced. Ada empat yang di garis bawah. Yang pertama, the hunted. Yang kedua, theirs. Ketiga, numbers. And keempat, greatly. Manakah yang error dari keempatnya? 10 detik dari sekarang. Nah, yang salah dari keempat tersebut ada pada... Yap, betul banget. Theirs. Nah, kenapakah theirs disitu salah? Mari kita lihat dari yang pertama. Disitu pertama kita punya hunted. Hunted disitu adalah verb 3. Bagaimana kita tahu dia verb 3? Karena sebelumnya ada to be, Dan setelahnya ada kata for yang berupa preposition. Maka disitu kalimatnya ingin dibuat passive voice. Maka were hunted yang berarti diburu benar. Nah, selanjutnya kita punya kata numbers. Nah, numbers disitu sudah ada pada posisi yang benar. Karena numbers akan menjadi subject. Dan dia merujuk ke elephants yang sebelumnya. Maka dia benar dengan pluralnya. Nah, selanjutnya kita punya greatly. Nah, betul banget teman-teman. Greatly disitu part of speech-nya adalah adverb. Yang mana adverb itu hanya boleh menjelaskan 3 hal. Yang pertama verb. Kedua adjective. Dan ketiga adverb itu sendiri. Dan disitu greatly menjelaskan verb. Yaitu have been reduced. Maka greatly ada pada posisi yang benar. Nah, satu-satunya yang error pada kalimat tersebut ada pada kata theirs. Yang mana theirs disitu seperti kasih sebelumnya merupakan possessive pronoun. Possessive pronoun tidak akan bisa ditambahin dengan objek ataupun nom. Nah, jadinya bukan theirs yang kita butuhkan ketika kita mau menggabungkan dengan numbers. Tapi their. Dan their akan masuk di possessive adjective. Nah, itu tadi pembahasan mengenai to be dan pronoun yang biasa muncul di permasalahan soal tufel. Nah, semoga teman-teman selalu praktis biar makin keren dan juga bisa mendapat skor tufel yang diinginkan. So, that's all for today. Until last we say, Mr. Bob super seru. Terima kasih telah menonton!